Intro Susi punya mental juara Ini contohnya juga waktu itu, waktu di dalam pertandingan itu Susi sempat ketinggalan jauh Tetapi dikejar pelan-pelan hingga sama Dan akhirnya menang itu luar biasa itu Enggak semua orang bisa seperti itu Generasi Penelial harus tahu Siapa Susi Susanti? Bukan cuma Susi mungkin Pahlawan-pahlawan olahraga yang lain itu harus tahu Beliau ini, beliau-beliau ini Termasuk Susi Susanti itu Mengukir nama bangsa dan negara ini Di kancah internasional Dan bukan hal yang mudah Untuk mencapai gelar tertinggi di Olimpiade Yang masih Olimpiade Perjuangan ini Susi sampai sekarang Yang pasti banyak diingat sama Ya mungkin generasi 90-an juga gitu ya Ataupun 80-an atau sebelumnya gitu Mungkin akhir-akhir ini cukup banyak atlet-atlet yang memang Mentorehkan prestasi juga gitu Dengan segala perjuangannya Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi banyak orang Khususnya generasi muda Susi Susanti dengan kerja keras dia Semangat dia mengajarkan bahwa Kita tuh gak boleh pantang menyerah Nah tapi kalau di Susi Susanti sendiri Kalau saya lihat semangatnya dia Untuk terus berjuang demi negara apapun itu Apapun yang ada di bahu dia Di belakang masalah dia Dia untuk di lapangan, untuk Indonesia Untuk diri sendiri, untuk keluarga Semangatnya dia Kita ngomong Susi Susanti Peraih medali emas di Olimpiade Barcelona Yang sebelumnya kita belum pernah terjadi hal seperti itu Dan ini harusnya bisa menjadi buat anak-anak muda sekarang tuh It's like spirit gitu Spirit, semangat Susi itu kan orang yang berjuang untuk Indonesia gitu kan Dan dia gak mengharapkan apa-apa gitu Bahkan dalam situasi yang tersulit apapun Dia tetap bisa memberikan sesuatu yang luar biasa buat Indonesia Nah sekarang buat anak-anak muda sekarang nih If you have a goal, if you have a dream gitu Lo harus punya semangat yang kayak Susi Ini bisa dilihat dari Susi Tentunya melalui proses Bukan cuma sekedar instant Susi juga melalui proses Sebenarnya dengan apa yang lu punya itu Apa sih yang bisa lu kasih buat negara Nah itu yang Susi lakuin Tokoh seperti Susi ini Jarang ya bisa kita lihat gitu Makanya ini menarik sekali untuk diangkat gitu Untuk dikasih tau gitu Tapi bukan sekedar prestasi doang gitu Bisa sampai menuju puncak itu Dia punya dasar seperti apa gitu Nah, ya lu harus punya itu gitu Dasar yang paling penting gitu Untuk segala sesuatu dan proses juga Semuanya gak instant Semuanya ada proses, baik proses Tapi baik prosesnya itu harus dibungkus didasari oleh kasih gitu Buat saya Susi Susanti itu sangat menginspirasi saya secara pribadi Dimana saya jadi tau perjuangan akhir-akhir itu seperti apa Ternyata untuk bisa berhasil di dunia blue taxi itu bukan cuma hanya skill Tapi juga mental Juga dukungan keluarga dan sebagainya Jadi buat kalian yang mungkin perlu motivasi Kalian tau gimana sih Dulu seorang Susi Susanti bisa Menjadi salah satu pahlawan bagi Indonesia itu seperti apa prosesnya yang bisa dibungkus Susi Susanti adalah call yang saya mulai kamu beri dulu semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.